Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan. Perkenalkan, saya Haji Maksum Rusadin Sardian Hukum, selaku Ketua Cabang Setiati Witerate Cabang Kota Surabaya, sekaligus Sekretaris Lembaga Advokasi dan Bantuan Hukum Resati Pesat Madiun. Saya ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama adalah, saya adalah penerima kuasa hak atas merek Setiati Witerate dan logo persaudaraan Setiati Witerate dari Kang Mas Dr. Andes Raden Merjoko Hadi Wijayo. Dan kalau layak dianggap tahu sebab apa, iklan ini sudah dimuat di Koran Kompas tanggal 21 dan Koran Jawapos tanggal 22 Agustus 2019. Khusus wilayah kota Surabaya, saya mau memberikan katakan pada seluruh warga Zatrate maupun masyarakat pada umumnya. Yang pertama, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang hak atas merek dan indikasi geografis, semua pihak dilarang menggunakan merek tanpa izin karena ancaman pidananya adalah 5 tahun dan danain 2 miliar. Yang pasti, saudara, saya akan melakukan upaya hukum kepada separa pihak yang melanggar atau tanpa izin menggunakan hak atas merekut. Jadi, gini lor, gampang aneh. Saya melalui media ini memperlihatkan. Yang realistis, wailah. Mending ayo kembali. Khususnya di Sroboyo, di bawah keminian saya, di bawah Ketua Umum Pesati Pusat Madiun Kasemah Nur Joko dan Ketua Dewan Pusat Mas Haji Sbiantoro. Sehingga ini lor, sidang itu biayanya larang. Yang buwi itu biayanya larang. Wis itu gak enak. Yaitu, goro-goro melanggar melakukan perbuatan hukum menggunakan hak atas merek Siti Trati tanpa izin. Jadi, yang pasti, ayo balik ngemasi wis gedengki. Yaitu, persaudaraan Siti Trati Pusat Madiun di bawah keminian Mas Murjoko dan Mas Haji Sbiantoro. Wis, monggong baik. Kok sampai nonengkabeh? Ayo lor, balik lor, bareng-bareng. Ya, itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan.